Saya akan memberikan clue-nya Memberikan hubungannya Tempat apa Yang pertama Selama ini kita Tidak pernah meragukan Bahwa Yesus Kristus Tuhan Itu rajanya Raja-raja Enggak amin sih Telah-telah Karena saya pertama kali ketemu sodara Saya memberi pendahuluan Saya ini kalau khotbah bukan khotbah Tapi mengajar Karena saya mengajar Maka yang mendengar saya mengajar Harus ada interaksi Ngerti? Jadi kalau saya tanya Harus jawab Kalau suara diam saya anggap suara sedang Tuli Karena suara gak reaksi, maaf Ngerti ya? Setuju ya? Deal dulu ya? Awas yang diam-diam Saya akan tunjuk nanti Saya gak kenal suara Tapi saya akan sebut Baju sodara Supaya tahu Ibu, baju ini orange Yang semangat Bu, jangan diam-diam Coba begini Ibu, iya Ibu, halo Siapa namanya? Ya, ibu Yang baju orange Ya Ibu, siapa namanya? Ya, itu Ya, siapa namanya Bu? Siapa? Ibu, kok tegang Selalu mukanya Yang relaks ya Bu Oke ya Saya ini guru Jadi kalau ngajar Saya akan lihat wajah orang Reaksi dahi Alis pipi Itu akan menunjukkan Sudara ngerti gak yang saya ajar Maka itu kalau ada orang Kayak tembok Diam Wakawat itu Dan saya akan tunjuk bajunya Karena saya gak tau namanya serius ya Awas, gak serius Ini mempengaruhi loh Sudara Rekan-rekan pengkobah Perhatikan Lima menit pertama Kita berdiri Lima menit pertama Reaksi wajah yang mendengar Itu akan memberitahu kita Mereka itu ngerti atau tidak Bapak yang baju hitam Tangannya begini Semangat Udah yang bikin urusan rumah Nanti saja Dengar sini dulu Oke ya Serius Betul Kita mengakui dia Rajanya Raja-raja Di Timur Leste masih ada Kerajaan-kerajaan gak? Kalau di Timur Indonesia Saya tau Kerajaan Niki-Niki Itu yang paling dihormati Sampai hari ini Ya Niki-Niki Tau ya Raja besarnya Namanya Nope Saya pernah ketemu Cucuknya Raja Nope Yang tinggal di Cakdoko Nomor 47 Kupang Saya kenal baik Dengan keluarga itu Itu Raja Niki-Niki Ya Lalu ada Raja Amarasi Nah Di Timur Leste masih ada Kerajaan-kerajaan gak? Ada gak? Saya tanya cepat jawab Ada Pasti ada Nah Dua minggu lalu Jokowi Presiden Indonesia Mengumpulkan Untuk pertama kali Seluruh Kerajaan Dan Kesultanan Nusantara Di Istana Negara Itu keren sekali Nah Yesus Itu Rajanya Para Raja Di Dunia Kerajaan yang cukup Exist sekarang itu Kerajaan Inggris Lalu Kekaisaran Jepang Itu yang Exist Dan banyak lagi yang lain Tapi Tuhan Yesus Di atas semua Amen Nah Bicara Raja Kita harus mikir apa? Satu saja Cepatan Pemerintahan Betul Bicara pemerintahan Sebagai kerajaan Ditentukan oleh apanya? Takhtanya Nah Saudara Yang kita mau bahas hari ini Tentang takhta Raja itu Karena selama ini Tidak ada gereja Yang tidak mengakui Yesus itu Rajanya Para Raja Itu artinya Raja Segala Raja Itu Raja Rajanya Raja-Raja Di Dunia Berarti paling tinggi Tidak ada yang lain Tapi Kita Hampir Tidak pernah Membahas Takhtanya Berapa banyak Gereja Berarti kita Karismatik Suruh Mari kita teriakan Tujuh kali Itu yang lumayan Ada sampai sepuluh kali Panjang betul Yesus itu Segala Raja Ngerti maksudnya? Pernah gak WL-WL begitu? Nah Hari ini Kita mau bicara Takhtanya Raja Segala Raja Siap? Nah Saya tanya balik Jadi tempat apa itu? Yang kita Mau bahas Hampir Gak pernah Dibahas oleh Gereja Tempat yang Yang paling Private Yang paling Pribadi Apa? Enggak dengar? Surga Kejauhan Pak Jangan Miki surga dulu Kita masih di dunia Jangan Bakso masih enak Jangan ke surga dulu Kesini aja Yang kita Perlu Pereskan Oke Kita baca ayat Ibrani 13 Ayat 4 Ini keren Setelah Saudara Termasuk Ikuti di rumah Ini ada yang baru Gabung dari New York Dia bilang Masih ngantuk-ngantuk Bangun Saya bilang begitu Dengar firman Dari New York Inilah Yang hampir Gak pernah Diperhatikan Oleh Gereja Hendak Hendaklah siapa Kita dong Kamu laki Hendaklah Berapa orang Semua Ngapain Gak cuma hormat Salah Lima huruf Penuh Hormat Terhadap Apa Stop Ini Dasar Ijinkan Saya menyebut Dua nama Walaupun Saya tinggal Di Timur Pasti kenal Dua nama Ternyata Firman Ini Berlaku Untuk Semua Manusia Gak cuma Yang Kristen Dan Katolik Buktinya Maaf Ini bukan Rahasia Jadi kok saya sebut Nama Orang Masih ingat Ada Da'i kondang Di Indonesia Namanya Da'i sejuta umat Siapa namanya Bukan Aghim Itu Sangat Diorang Tanya Istri Saya Tahun Itu Setiap Minggu Jam 14 WIB Aghim Pasti Live Streaming Kotba Di Istiklal Minggu Di SCTV Jam 14 Dan Saya rutin Ngikuti Karena Saya belajar Juga Dari Kotba Kotba Mana Tau Gak Yang Gak Tau Berarti Kebanyakan Nonton Drama Korea Nah Aghim Itu Hebat Siapa ingat Kapan Pamornya Jatuh Ketika Dia Tidak Menghormati Perkahwinan Nah Saya Ketemu Karena Saya Cukup Akrab Dengan Banyak Kelompok Pengajian Ya Bersyukur Mereka Percaya Saya Juga Kalau Mereka Minta Saya Saya Tanya Bukankah Dihukum Kalian Merti Maksudnya Boleh Enggak Suami Menikah Lebih Dari Satu Kali Kenapa Kalian Enggak Respek Lagi Setelah Dia Cerakan Istri Kawin Lagi Jawaban Mereka Mengagetkan Pak Pendeta Hanya Perempuan Bodoh Yang Mau Dimadui Itu Mereka Jawab Berarti Ibrani 13 E 4 Itu Tertulis Di Hati Mereka Juga Semua Manusia Wajib Penuh Hormat Terhadap Perkara Toko Kedua Ahok Kapan Pamornya Turun Tertulis Berjawab Ketika Dia Menikah Lagi Nah Dengan Dua Pribadi Ini Celakalah Saudara Dan Saya Kalau Hanya Kita Perhatikan Hanya Kita Yang Punya Firman Yang Lain Maka Itu Kalau Tuhan Memberikan Firman Ini Kepada Kita Lalu Kita Sendiri Mengacak Acak Perkawinan Celakalah Kita Dengar Dalam Nama Yesus Yang Merencanakan Perceraian Batalkan Hari ini Katakan Amin Satu Satunya Tuhan Diantara Jutaan Tuhan Di Dunia Buka Dulu Malaiki Dua Enam Belas Satu Satunya Tuhan Diantara Jutaan Tuhan Di Dunia Yang Mempunyai Kalimat Ini Malaiki Dua Enam Belas Cepat Sebab Aku Itu Siapa Ya Tuhan Kita Ngapain Bukan Cuma Gak Suka Benci Sejak Ditemukannya Mesin Cetak Oleh Seorang Anak Tuhan Namanya Johan Gutenberg Maka Sejak Hari itu Sampai Hari ini Di Dunia Ini Ada Lebih Dari Delapan Juta Judul Buku Bukan Delapan Juta Buku Judul Diantara Jutaan Judul Buku Itu Saudara Hanya Alkitab Yang Ada Statement Aku Benci Perceraian Catat Anak-anakku Yang Belum Menikah Jaga Diri Kalian Benci Ingat Kalau Gak Suka Lumayan Ini Benci Benci Ya Nah Maka Itu Ferman Yang Dasyat Ini Tulisan Yang Dasyat Ini Hanya Gereja Yang Mempunyai Katakan Amin Kembali Ke Ibran 13 Mana Tak Tanya Tuhan Nah Ini Tempat Yang Sangat Privat Yang Sangat Pribadi Dan Kita Harus Bahas Hendak Kita Kita Semua Penuh Hormat Terhadap Perkahwinan Dan Janganlah Kita Ngapain Mencemarkan Tempat Tidur Bahasa Bahasa Portugis Bahasa Tektun Bahasa Jawa Bahasa Inggris Bahasa Apa Saja Itu Lebih Jelas The Marriage Bed Tempat Tidur Pernikahan Kita Satu Satunya Pemerintahan Di Dunia Ini Yang Mensensus Tempat Tidur Rakyatnya Itu Hanya Pemerintahan Kerajaan Surda Kira-kira Kalau ada Negara Di Dunia Termasuk Timur Indonesia Tersinggung Enggak Kita Sebagai Warga Negara Terus Ada Sensus Tempat Tidur Ini Pemerintah Kurang Kerjaan Tapi Surga Mensensus Sekarang Kita Kembali Ke Perjanjian Lama Coba Ingat Setiap Kali Yahweh Tuhan Hadir Di Suatu Tempat Sekotor Apa Tempat Itu Kandang Petilhem Itu Kotor Enggak Ada Kandang Bersih Tempat Musa Mengembalakan Kambing Domba Itu Jelas Kambing Domba Mertuanya Berak Gensing Disitu Yusua Ketika Mau Masuk Kanaan Sampai Kota Terakhir Di Daerah Edom Tuhan Hadir Tolong Jawab Setiap Kali Yang Maha Kudus Hadir Selalu Ada Kalimat Yang Sama Tempat Ini Cepat Kudus Nah Saya Akan Hubungkan Ibrani 13 E 4 Dengan Konsep Perjanjian Kalau Yahweh Tuhan Kita Minta Satu Satunya Tempat Yang Tidak Boleh Dicemarkan Gak Boleh Dinajiskan Gak Boleh Dikotorkan Gak Boleh Di Acap Acap Itu Tempat Tidur Berarti Tuhan Sedang Apa Ayo Berserah Ragu Hadir Ya Ini Saya Gak Loh Kita Ngapain Tuhan Ada Di Tempat Tidur Kita Boleh Gak Kita Bertanya Seperti Itu Maka Itu Satu Satunya Tempat Yang Tertulis Di Alkitab Satu Satunya Tempat Yang Tertulis Di Alkitab Yang Dia Minta Kuduskan Jangan Kokotori Itu Tempat Tidur Suami Istri Berarti Dia Ngapain Saya Jawab Dia Ngapain Ketika Tidak Sedikit Gereja Gereja Yang Saya Pernah Diundang Melayani Ada Gereja Mimbar Ini Gak Boleh Ada Pakai Sepatu Atau Sandal Harus Lepas Pernah Tau Tidak Pernah Tau Tidak Saya Beritahu Sampai Tau Ada Ada Orang Orang Kaya Yang Rumahnya Besar Kamarnya Banyak Lalu Mereka Buat Satu Kamar Khusus Kamar Doa Itu Pun Bilang Jangan Pakai Sandal Atau Sepatu Lepas Nah Saya Beritahu Tuhan Tidak Pernah Minta Tempat Lain Dikuduskan Kecuali Tempat Tidur Suami Tempat Tempat Tidur Kotor Najis Cemar Terpolusi Maaf Bukan Karena Kita Terlalu Sibuk Sampai Tiga Bulan Tidak Sempat Cuci Spray Ada Apa Sebab Baca Orang Orang Sunnah Perjinakan Dihakimi Tuhan Wah Ini Dasyat Hukum Tuhan Itu Sempurna Atau Tidak Jelas Salah Satu Bukti Kesempurnaan Hukum Tuhan Kita Berjina Buat Tuhan Keren Sudah Enggak Perlu Ketemu Orangnya Bayangkan Lu Masih Ingat Enggak Apa Bunyi Fasal Perjinan Bagi Kerasa Surga Barang Siapa Alas Korang Enggak Tahu Barang Siapa Melihat Orang Lain Dan Menginginkannya Maka Kita Sudah Berjina Dengan Orang Itu Ini Hukum Yang Luar Biasa Jadi Berjina Itu Enggak Perlu Ketemu Orangnya Enggak Perlu Pelukan Enggak Perlu Tempat Tidur Hanya Melihat Seseorang Maaf Saya punya istilah ini Berarti Sependeta Pendetanya Seorang Pendeta Itu Pendeta Apa itu Cepetan Tahu Sependeta Pendetanya Seorang Pendeta Ayo Cepetan Jadi Pendeta Apa itu Sakti Saya Tanya Matanya Masih bisa Kurang Ajar Enggak Ya Sudah Ayo Menurut Hukum Itu Tolong Jawab Semua Ayo Yang Lihat Sini Wajah Yang Tegang Itu Ngapain Mekir Hutang Besok Dibayar Ini Di Gereja Masak Tegang Terus Pak Baju Itu Kenapa Oke Saya Tanya Berarti Di ruangan Ini Ada Yang Enggak Pernah Berjina Saya Tanya Cepet Jawab Ada Enggak Orang Jujur Diberkati Tuhan Saya Jangan Aku Maka Itu Saya Bilang Sependeta Pendetanya Seorang Pendeta Mata Ini Masih Bisa Kurang Ajar Berarti Enggak Ada Seorang Pun Yang Lolos Sampai Ngak Saya Meng Cek Suara Saya Di Facebook Amat Tolong Ditulis Kepatan Saya Orang Hebat Dari Kampan Jadi Diting Modul Sini Kepatan Facebook Kepatan Saya Amat Saya Lanjut kapan takta raja selera raja jadi nacis maaf ketika suami sedang jengkel pada istri dan istri sedang jengkel pada suami dan dua orang ini ada di takta raja selera raja jujur ini di tempat tidur maaf ketika kita sedang jengkel mungkin enggak mikir mantan jawab ini pertanyaan jujur mikir enggak dengan saudara maka itu ya weh Tuhan Ki Abina kapan tahtanya jadi nacis ketika ada persundana dan perjinan di takta raja selera raja maka itu pernikahan itu luar biasa bagi lembaga pertama yang dicetakkan oleh yang maha kudus adalah lembaga pernikahan sebelum ada lembaga negara lembaga keuangan lembaga kesehatan lembaga pemerintah lembaga militer dia menciptakan lembaga pernikahan selamat menikmati terima kasih